Hai setiap tempe sama kayak gono Hai Halo selamat bersua kembali dengan channel kami kali ini untuk mengatasi kebosanan ya Saya tidak akan membahas bonsai sejenak tapi saya akan membahas tentang seorang penyanyi cilik yang lagi viral kali ini ya dia namanya Marni atau Tumarni penyanyi cilik ini berawal ketika sahabat saya di channel tiktok yang namanya Aris Risto mengupload video seorang pengamen cilik perempuan namanya Marni tadi tiba-tiba banyak yang nonton meledak ya itu video di tiktok tersebut ditonton sekitar delapan jutaan orang dan channel teman saya yang semula itu seribu 300 follower ini ya itu tiba-tiba menjadi lima puluh ribu dan kemudian didengar oleh stasiun televisi dan kemudian diundang untuk nyanyi di RCTI acaranya ya ini pada malam Sabtu kema Sabtu ya ini video ini saya buat pada hari Jumat berarti nanti sore tayangnya ya saya tidak tahu video ini kapan saya upload yang jelas saya ingin mereaksi penyanyi cilik ini yang punya suara sangat indah sekali suaranya merdu ya ini penyanyi dari perantuan ya dari pemalang tepatnya di daerah bantar pulang ini di Jakarta itu tinggal di daerah sekitar Kemang dia seorang pengamen bersama adiknya Oke kita saksikan ya kemerduan suara ini ini video ini kemarin saya coba-coba untuk mengupload tapi kena copyright jadi saya nah yang kan video ini sepotong-sepotong ya biar enggak kena copyrightnya yang jelas sahabat sekalian bisa menyaksikan kemerduan suara daripada penyanyi ini yang berawal dari tiktok kemudian diuntang stasiun televisi dan kebetulan saya sering bertemu dengan dia dan saya minta dia untuk bernyanyi di salah sebuah pasar ya menyanyikan beberapa lagu nah dan mari kita saksikan tapi ingat bagi sahabat sekalian yang baru saja bergabung dengan channel kami bila sahabat sekalian ingin berpartisipasi mendukung kami anda bisa melakukan subscribe ya jangan lupa like kalau sahabat suka dan sahabat bisa aktifkan pula notifikasi loncengnya biar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya terbintar agar tak berpisah namun ketat ketubalan datang juga ok kita berhenti sejenak di tanah air kita ini ternyata memang banyak bakat-bakat otodidak ya banyak bakat-bakat otodidak yang kemudian mencuat sendiri ke permukaan dan saya berpikir barangkali di Indonesia ini juga banyak seperti pemain bola sekelas Ronaldinho atau Ronaldo ya tapi terasa secara otodidak di kampung dan belum ditemukan ini sama hampir sama fenomenanya semua di Indonesia itu ada yang viral itu dari kelas paling bawah untung saja ada media sekelas Youtube jadi kita bisa berterima kasih banyak ya jadi bisa memunculkan bakat-bakat yang terpendam yang jauh dari jangkauan dan para industri seni oke kita akan lanjutkan menyaksikan suara emasnya dari pengamen cel ini sampai habis ya namun sebelumnya saya ingin berucap bagi sahabat sekalian seumpama ada salah dalam kami berucap kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mari kita lanjutkan bersama kita akan 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 lanjutkan bersama